Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hari dimanapun kalian berada. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Mahasa. Untuk di kesempatan kali ini kontennya mengenai sosok laki-laki alumni Akademi 5 yang tersenggol di babak top 6. Hasbi asal Goa, kecil-kecil cabai rawit penampilannya yang bisa buat juri terpukau. Hingga sampai di top 6 itu termasuk sudah bagus. Namun sebelum dilanjutkan alangkah baiknya jika sahabat hari berkenan subscribe terlebih dahulu. Kemudian dinyalakan tombol loncengnya, agar sahabat hari tidak ketinggalan update-an video terbaru. Pada babak ini, hasil polling terakhir dan pilihan dewan juri akan menentukan satu akademia yang harus tersenggol dari panggung besar D Akademi 5. Sementara dua akademia lainnya dapat melanjutkan langkah ke babak top 4. Abby membuka penampilan grup satu dengan membawakan lagu, Ratapan Anak Tiri, yang diselingi dengan adegan akting bersama Lady Rara yang berperan sebagai ibu tiri dan Ritwan Naibaho yang berperan sebagai ayah kandung dari Abby. Alunan suara Abby yang merdu serta penampilan akting yang memukau dari Abby, Lady Rara, dan Ritwan Naibaho. Mampu meluluhkan semua hati dewan juri untuk memberikan standing ovation. Penampilan kamu tadi bersama Lady Rara dan Ritwan itu keren sekali. Saya sempat khawatir karena kamu di awal sudah menangis, takut suara kamu jadi terganggu, puji Phil dan kepada Abby, tapi ternyata kamu mampu menyelesaikan keduanya. Akting dan nyanyi dengan sangat baik, dari segi cengkok, pembawaan, dan penampilan kamu tadi berhasil menyatu dengan Lady Rara dan Ritwan. Kompetisi berlanjut dengan penampilan Avan, Jakarta Barat, membawakan lagu, Sonia, dan menampilkan drama musikal bersama Lady Rara dan Hari Putra. Penampilan Avan berhasil membuat kelima dewan juri memberikan standing ovation. Tadi sebelum Avan naik ke atas panggung aku udah berpesan ke Avan agar tampil yang fokus. Untungnya malam hari ini, dia berhasil tampil fokus, kontrol not bagus. Semua tidak ada yang salah. Pokoknya malam ini saya senang dengan penampilan kamu, puji Soima. Hati-hati kalau beradegan, kalimatnya itu suka kurang jelas atau salah ucap. Seperti tadi juga Avan ada salah sedikit ya kalimatnya, pesan Dewi Persik kepada Avan. Giliran Prai Predikat Akademia Terbaik, Hasbi, Gowa, tampil membawakan lagu Roma Irama yang berjudul, Bujangan, dan menampilkan drama musikal bersama Hari Putra dan Ritwan Naibaho. Adu akting ketiganya berhasil mengundang gelak tawa para dewan juri dan pemirsa di studio. Luar biasa, kecil-kecil cabai rawit, saya pikir kamu akan tidak fokus ya tampilnya. Tapi ternyata kamu luar biasa loh akting dan nyanyinya. Ceritanya dapat, aktingnya juga oke, terus kamu juga peka ketika dipancing oleh kakak-kakak kamu ini. Puji Dewi Persik, Soima yang di awal konser memberikan hadiah gelang emas untuk Hasbi karena berhasil mendapat predikat sebagai akademia terbaik di konser show. Menambahkan bahwa Hasbi juga berhasil menghibur para penonton. Tidak semua orang bisa menghibur, tapi kamu berhasil tadi menghibur kita semua. Kamu juga pintar bisa mengingat semua kalimat-kalimat saat akting, ujar Soimah. Kini saatnya para host yakni Gilang Dirga, Ramzi, Ruben Onsu, Irfan Hakim, dan Jirayut mengumumkan akademia yang mendapat polling tertinggi dan akademia yang harus tersenggol berdasarkan hasil voting dari Dewan Juri. Afan, Jakarta Barat, menjadi peserta pertama yang dipastikan lolos karena mendapat polling tertinggi 35,86 persen. Kemudian hasil voting Dewan Juri menunjukkan bahwa Hasbi, Goa, yang terpilih sebagai akademia yang harus tersenggol dari grup 1 babak top 6. Dengan begitu, Ebi, Bima, dipastikan menyusul keberhasilan Afan untuk melaju ke babak top 4. Jangan lewatkan penampilan grup 2 yakni Jaya, Tanjung Balai, Mardon, Rokan Hulu, dan Sri Devi, Prabu Mulih, di babak show. Pada Kamis, tanggal 24 November 2022 pukul 20 WIB, dukung terus akademia favorit Anda di D-Academy 5 babak top 6. Setiap hari pukul 20 WIB, disiarkan langsung hanya di Indosiar. Oke sahabat hari, itu saja dulu sementara yang bisa hari sampaikan. Akhiru kalam wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.